hai oke untuk sisa ini selanjutnya langsung aja dari sebelah sini ya sebelah sini ke bawah ini Hai cuman batasnya ini gua kurang tahu ini anaknya sampai mana ini pokoknya sekitar sini dululah dicapai jadi kuat teleportin dulu itu aja yang untuk sebelah hinji estuari ya bukan Gwily Plains Oke lanjutannya ini sebelah kirinya Gwily Plains ini gua batasin sampai ini ada-ada yang dikit kok pertama yang disini gua kasih bintang eh jangan pembatasnya ini aja Clover sama yang disini ini sisanya kosongan semua soalnya Hai lanjut nyari lagi yang di sebelah kiri hai oke selanjutnya tadi ini belum ya terus ini sekalian lanjut disini paling atas ini seketika ini terus depan rumah ini di rumah rumah ini belakang juga depan juga oke ini udah kayak kayak pembatasnya langsung disini terus ini ini keatas disini dan kami nggak ada deketkan tengah ini disini 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 terus ini oh yang disini udah ntar gua kasih tau ini ngelawan abis magi abis mik terus ini lawan golem ini dibawah kayaknya lawan fatwi terus ini disini kurang tahu soalnya belum kayaknya oke lalu sisa dikit lagi tengah-tengah sini sini pojokan ini lalu disini kemudian dibawah ini udah cuma berapa ini 29 lokasinya semisal gua tambahin lanjut gua lanjutin ada banyak Oke lanjutannya gua taruh di di liwe aja ya yang eh di harbor ini jadi mulai dari liwe sini ada dua terus disini ini jujur di liwe menurut gua agak susah cari soalnya di atas dibawah dimana-mana itu beda terbaik kasih gelu-gelunya aja terus ini disini 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 lanjutannya di gedung ini terus disini terus agak dikit sama sebelahnya pas udah lanjutnya disini belakang gedung ini ada dua oke depan sini 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 udah telah disini enggak bisa diizung lagi soalnya pinggirannya sini ini terus di situ Sorry Ini di sekitar sini kayaknya Terus yang di abu-abu ini Belakang rumah Sini Gak tau di atas apa di bawah Terus ini lumayan banyak Pocok sini Ini ada dua lokasi Lalu di kapal ini satu Kapal ini satu sama sebelah sini satu Oke selanjutnya Sekalian di sekitar ini Golden House Ada dua lokasi Nah Kalau yang kapalnya yang di sekitar sini itu Udah gue ambil belum ya Ntar gue liat Gue cek aja nanti Di kapal di sekitar sini Oke waktunya mencari dari atas sini Gue soalnya juga lupa yang di kapal Lokasinya Udah gue ambil apa belum Kalau yang di bacak laut Udah Ini balon Oke untuk perawalan balon Langsung aja Selanjutnya di depan sini Oh ini dia Pakai main karakter Atau zombie Eh salah Klik elemen Oke Jadi Jadi selanjutnya yang di depan ini Oke ini udah gue lawan semua ini Di balik batu ini Ternyata Yang ketiga ya ini Kempatnya di atas ini Apa ini Lawan musuh Oke Udah gue babat Tinggal ngambil Ini sisa satu sekalian Lokasinya di kiri Disini kah Oh iya ini Yuk lima ini udah selesai Lanjutnya arah teleportasi Oke berawal dari yang Di kanan minimap ya Yang disini Nah ini kalian harus Ngelawan yang bawah ini Hero cool dan kawan-kawannya ini Dilawan Ntar baru dapet Karena gue udah selesai Gue lewatin Nah ini udah selesai Terus lah ini Di bawah Pohon Oke ini udah selesai juga Sekarang Kau mau ngambil telut Nah sekarang yang disini Balik ke atas Buat lawan golem ? Pohon Dabar Pohon Pohon Tumpah oke udah menang lumayan lah first person RPG oke sini udah kelar lanjutannya di bawah ini Iya di bawah ada gundukan batu nah itu nah ini udah kan tadi gundukan batu terus kesebelahnya sekarang lawan fatwi kalau enggak langsung ambil aja kalau bisa bisa kok di sini nih tinggal dibakar Oh sep oke ini udah selesai hapus hapus teleport lagi terus ke arah depan nah ini ada hero pull oke tinggal diambil terus di depan tandanya disini sih dan gua lihat ada di tanah Yuskyu Oh ini dia tar gua lawan ini oke ini pakai Q ini ke atas terus yang ketiga ini apakah di bawah siapin karakter DPS nah itu ada ini disini oke anjir nyebelin banget lalat terbang terbang susah ini udah ini juga udah lanjut posisi ini posisinya depan ini kayak oh itu yang digali-gali ini gua tabrak dulu oke ini lanjut ternyata itu tadi digali-gali lanjutnya di sini nggak tahu ya ini kayaknya dibawah oh ini ada batu nice untuk kakak ngelawan yang dua bunga itu sisanya kabur nah ini dia akhirnya ketemu yang lain kali ini habis itu gua pakai karakter DPS gua ini soalnya satunya ini Oh pasang ini dia gak selesai ganti karakter lagi gue mesti kalau udah selesai gue ganti yang DPS balik soalnya males kalau ketemu yang ngelawan-ngelawan lagi selanjutnya ini di bawah nih di pantai itu ada yang gali-gali batu itu oke yang ketiga ini di bawah ini udah ini udah terus ini juga udah teleport nah ini di sini nih nggak tahu ini adakah ini bukan oh batu ini dihancurin keluar slime kayak gitu slime oh bukan ternyata langsung selesai lanjutannya di atas ini kalau nggak di bawah ntar gue cek iya kayaknya di atas susah ini kalau ke atas sekarang jadi gue skip dulu lanjutannya yang di sini itu di atas rumah ada satu oh di atas rumah ini lokasinya oke udah kelar buahnya di samping rumah ini ah itu dibakar oh itu satunya batu oke buka masih ada lagi nggak ada ya selanjutnya batu kayaknya slime ini yang keluar celing oh enggak berarti ini udah ini udah ini udah selanjutnya ini ya dua ini yang perbatasan ini dia eh eh oke udah kebuka jadi tinggal diambil nah yang perbatasan selanjutnya ini dibawa ini nah itu balon 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 satu dua tiga empat anjir berhenti oke yang perbatasan udah waktunya yang di sebelah sini teleport dari patung ini lokasinya naik terus naik tebing jadi harus dipercepat nah ini di power pohon pohon ini dibakar satu oh no 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 jangan satu oke lanjut naik lagi untuk yang kedua posisinya di sebelahnya ini nah ini ke atas dulu paling atas nah ini ntar ada tanah ini nah investigate ini belum bisa ya digali ya ini gua kasih tau caranya ngali itu diwangsu in teleport kewangsu in ntar balik lagi kesini nah abis diwangsu ini ini naik sini ke tempatnya siao itu gua pengen karakter siao anjir lah ini ada tebing ini observe oke kalau udah kalian observe balik lagi ke tempat yang tadi disini kan yang ini udah jadi langsung aja oke jadi sebelum sebelum kalian kesini ke atas ini kalian harus ke tempatnya wangsu ini nih terus ke tempatnya siao jadi setelah itu udah bisa jadi gak mondar mandir ini gua mondar mandir ini tadi nah ini setelah kalian observe kalian bisa balik kesini lagi terus klik dan muncul oke oke lihat di sebelah kirinya ya rewardnya langsung masuk biar gak jatuh lalu ini udah selanjutnya masih ke atas lagi nah ini ada pohon ini ke pohon dulu nah ini ada pohon ini ke pohon dulu nah ini untung belum ke atas banget nah ini untung belum ke atas banget ya kan kayaknya di bawah ini ntar gua lihat oke di bawah ya di bawah ini pakai batu oh udah hancur oke lanjut lagi perjalanan fala dong do yo das ham oke ini dia gua pernah ke atas sini tapi belum ngambil apa-apa cuman ngebakar ini doang nah ini dia kakak kena lho oke wolf oke jadi yang disini udah kelar semua lanjutnya di Liwei nah sekarang di wilayah Liwei ini habis teleport teleport dari sini ya tempat tertinggi terus parasut turun pelan sambil lihat bawah itu nah itu di belakang gedung kan ada kotaan juga nah ini oke yang disini gua zoom dulu yang ini udah lanjutnya dua lagi ini kayaknya display oke udah gua lihat diatap satu diatap sini satu pelan-pelan aja gua nggak tahu ya atapnya diatap sebelah mana kayaknya atap ini coba turun oh ini dibawah oke atap sini satu terus ke depan nah ini dia lanjutannya dibawah oke tiga udah gua dapetin selanjutnya yang disini ya sini atap sini sampai kelar baru yang kesini oke gua udah nyampe di tujuan sekarang waktunya lihat dulu oke jadi lokasi lokasinya dibawah-bawah ini ini oh ini dibawah air terjun agak susah F satunya dibawah lagi terus balik lagi naik eh 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 hampir uh untung gua belum naik banget ini lokasinya di sebelahnya jadi ini udah dua terus balik lagi teleport ini ya sebelakang rumah Hai teleport ke tempat ini kalau nggak salah diatap nah ini dia diatap rumah teras atap yang satunya di belakang nah ini jadi yang ini udah teras sama belakang rumah selanjutnya nah itu langsung ada kelihatan btw ada wordquest lagi entah apa ini wordquest ya wordquest nanti ajalah gampang oke jadi yang ini udah saatnya nyari clue yang 123456 oke bisa dibilang lokasinya susah-susah jadi tetep lompat aja ini satu dibawah kelihatan langsung terus yang kedua ini hidden quest eh hidden termasuk hidden menurut gua eh eh oke untuk kagak nyangkut oke yang kedua ini masuk ke enterbump ini gua hapus dulu kok biar nggak bingung nah setelah masuk sini ketangga ini kan pernah udah pernah gua kasih tahu yang setelah bosnya cilde itu nah ini ambil dapet 200 mor 200 ribu oke balik lagi eh gua first person oke yang 200 mora udah lanjutnya yang disini itu sih bilangnya di lantai 2 pall pallor apa pallor nah ini dia kita ketemu pas terbang terbang satunya dibawah nah ini selanjutnya ini dibawah juga pelan oh biar nggak jatuh yang ketiga oke selanjutnya keempat naik dulu nah ini naik kesini tebing nah ini dibawah lantai-lantainya ini oke jadi empat ini udah selesai selanjutnya nyari blue yang empat ini belum yang di pelabuhannya ini ya oke jadi sini sama sini di 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 sebelah rumah yang dua nya lagi di atap rumah langsung menuju lokasi nah itu ada NPC kelihatan jelas di bawah rumah ini bawa tangga ini langsung kelihatan selanjutnya selanjutnya aduh kecepat selanjutnya yang di kiri sini ya ini di belakang rumah juga oke udah dapet Hai kedua ini di atas rumah oke udah dapet juga lanjut ke atas rumah juga wuuh assassin treat oke waktunya menuju ke pelabuhan jadi ini hapus hapus oh iya sebelum ke pelabuhan sini gua belum yang sebelah sini ya gua cari cluenya dulu ya kalau yang di sini nih terbang dulu ya kalau nggak di atas di atas sini wah posisinya susah banget enggak bisa oh ini sebelah sini ternyata habis dari teleport ini masuk sini sorry ya salahan gua terus yang di bawah ini ini di bawah deketnya toko-toko itu nah itu dia oh hampir ini belum oke lokasi selanjutnya di itu pelabuhannya itu tinggal lompat jangan sampai nyebur oke sini udah ini udah sama ini udah lanjutnya pelabuhan ini cari dulu lagi oke satunya siapin stamina kalau bisa buat terbang doang udah bentar ini satu duanya di atas nah ini ada kayak tangga-tangga masuk sini ke candela ini masuk aja nah itu dia itu kan tinggal terbang nah berusaha lah kalian soalnya tempatnya susah panjutannya di sebelah sini ini udah kelihatan dibawah ini yang ketiga ya 1234567 di atas naik dulu nah ini dia ini 4 nggak ada yang lompat-lompatkan terus limanya di atas nah ini 5 yang 5 bagus ya untuk suri tapi isinya dikit tetep 5 selanjutnya selanjutnya 67 ini PTW nggak ada kapalnya ini harusnya disini ada kapal kalau nggak kapalnya yang sebelah sana itu jadi gua skip dulu lanjutannya di tempatnya cildi nah ini di golden house ini di depan gerbang pertama nah ini dibalik sini ini oke disini nggak ada sisi satunya nggak ada juga harusnya di sekitar sini oh ini satunya sebelah-sebelahnya di bagian dalam oke lanjutnya itu di atas ini dia lokasinya paling atas sendiri bukan paling atas ya atap yang lumayan atas terus yang satunya ini oke satunya ini agak membingungkan nah ini dia dibalik di bawah oke jadi disini cuma 3 doang waktunya ngecek yang di kapal ini oke yang di kapal gua udah nyampe ini ini kenapa yang nggak bisa ini oh harusnya oh hancur what the heck emm oke jadi ini yang di kapal belakang sendiri nih terus naik ush hampir cuy nah ini naik sini gua yang di kapal belum ternyata terus kesini nah ini dia terus yang ketiga ini di depan ini nah oke jadi yang di kapal udah semua nah selanjutnya ini waktunya ke antara jalan ini selanis red sampai antara teleport di bawahnya duyun sini wilayah bawah inilah pokoknya untuk yang selanjutnya oke yup that is my Genshin Impact gameplay thanks for enjoying my video and see you next time bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax